Intro Nasib naas menimpas seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun asal Dusun Kali Keji, Desa Bulakan, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang pada Kamis 21 Januari 2021 lalu. Diduga bocah tersebut tersengat listrik di area peternakan ini. Kejadian tersebut sontak mengegerkan warga setempat. Bocah lugu yang masih duduk di bangku sekolah MI Miftahul Ulum Bulakan ini ditemukan oleh seorang saksi yang juga merupakan penjaga kanan ayam Tarno di sekitar alat blower di belakang peternakan milik Rasim seorang pengusaha peternak ayam. Untuk detail kronologi penemuan korban, kita akan menggali informasi kepada Pak Sahro selaku pekerja sekaligus orang yang pertama kali menemukan korban. Memang area sini menjadi tempat bermain atau hanya lewat? Iya, si anak itu biasanya mainnya kesini sendirian. Main kesini sendirian? Enggak ada temannya mainnya kesendirian kesini. Aktifitasnya apa biasanya? Ya, main-main doang. Main-main aja? Iya, main-main aja. Informasi yang dihimpun MTV Jateng menyebutkan, kejadian bermula ketika Ratno, salah seorang pekerja peternakan, mengecek keadaan belakang kandang. Dirinya terkejut saat melihat ke arah alat blower. Seorang bocah yang ia kenal, yaitu Kia, sudah tertelungkup di alat blower. Sedang melihat kejadian itu, spontan Ratno pun berusaha memberi pertolongan. Namun saat berusaha mendekati dan memegang korban, dia sempat tersengat aliran listrik hingga nyaris terpental. Perusahaan juga sudah, kandang sudah sesuai dengan standar sebenarnya. Cuman karena memang mungkin ada kebocoran atau gimana itu, kebocoran sehingga membuat. Sebenarnya juga tidak di dalam kandang sih, memang di luar kandang itu orang anak. Nah, dengan kejadian itu, terus kami juga langsung bernegosiasi dengan keluarga, dengan aparat desa, dengan polsek setempat. Menurut keterangan Kepala Desa Bulakan, Sikit Pujiono, dirinya mendapat laporan dari Kadus Mulyati tentang kejadian tersebut. Dan pihaknya langsung menghubungi polsek belik. Kemarin langsung ditindaklanjuti sama perangkat, kemudian kita koordinasi dengan polsek. Sorenya ditindaklanjuti sama polsek, dan waktu itu karena kejadian kemudian meninggal, itu langsung dimakamkan sama keluarga. Terus tindaklanjut berikutnya, hari Jumatnya kita undang semua. Pihak dari korban, orang tua korban, kemudian si pemilik kandang juga kita undang, beserta dengan polsek juga kita duduk bersama di balai desa. Di situ ada musawarah terkait dengan penyelesaian persoalan. Pihak keluarga korban saat ditemui tim investigasi MTV Jateng di rumahnya masih dalam keadaan suasana duka yang mendalam. Dari pemalang Jawa Tengah, Alan Jalal Setiadi, MTV Jateng, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!